Coba kalian perhatikan, apakah di antara kalian ada yang tahu di balik angka-angka ini ada tertulis kalimat yang mengasihkan? Coba lihat, apakah kalimat itu ternyata I love you? Coba di antara kalian, siapa yang tahu ini pohon apa? Nah, ini adalah pohon tebu. Coba lihat, si bapak ini saking semangatnya mengupas tebu sampai meloncat-loncat. Bapak kalian perhatikan, ada challenge di sekolahan. Nah, si anak ini yang paling berhasil karena belum menemukan lubang. Nah, teman-temannya semuanya sudah pada tumbang, cuma tinggal satu lagi nih. Siswa ini belum menemukan kotak yang berlubang. Nah, dia apakah sekali nih memilih tempat yang tidak berlubang? Coba lihat, apakah dia akan berhasil sampai di finish? Coba lihat. Wah, tinggal beberapa kotak lagi. Akhirnya, coba. Akhirnya, dia berhasil nggak? Ya, satu. Ya, tinggal terakhir nih. Terakhir, deg-degan nih. Terakhir pasti berhasil. Di tempat nge-gym, bayarnya mahal banget. Jadi, dia bikin. Coba di antara kalian, siapa yang tahu ini pohon apa? Nah, ini adalah pohon tebu. Coba lihat. Si bapak ini saking semangatnya mengupas tebu sampai meloncat-loncat. Coba kalian perhatikan aksi terbang ini. Ini adalah atlet lompat jauh. Saking jauh melompatnya, seakan-akan dia bisa terbang. Coba lihat berapa meter yang dia lalui. Nah, ternyata 9 meter. Coba kalian perhatikan, si kakak-kakak ini bisa terbang. Nah, menurut kalian, si kakak ini terbangnya asli atau editan. Nah, si kakak ini akan memperagakan caranya. Coba kita lihat. Satu, dua, tiga. Nah, asli atau editan? Coba kalian perhatikan. Di antara empat cara membuat daun pohon ini, mana yang paling bagus? Ada pemula, menengah, sedang, dan ahli. Pemula saja sudah bagus kelihatannya. Menengah, tambah bagus. Ini yang sedang, tambah bagus juga. Nah, ini yang ahli pasti lebih bagus daripada semuanya. Coba kita perhatikan. Dan kasih nilai buat yang ahli. Nilainya berapa coba? Nih, sudah nampak kelihatan bagus banget. Coba di antara kalian, siapa yang bisa menahan tawa melihat video ini? Coba lihat. Si abang yang kakak ini pakai apa coba? Coba kalian perhatikan. Si abang ini membeli bahan bakar pakai dot buat susu bayi. Nah, dikirain buat bayi. Eh, ternyata buat motor. Coba perhatikan, dotnya buat motor. Kucing ini dikasih tantangan. Jalan 20 cm, masuk. 15 cm, masuk. 13 cm, masuk. Nah, sekarang 11 cm. Semakin mengecil. Masuk juga. Sekarang 9. Agak susah. Tetapi bisa masuk juga. Nah, sekarang 7. Susah. Akhirnya ke atas. Nah, yang ini 6. Susah. Akhirnya ke atas lagi. Wah. Pas si ayah membagi permen kapas. Nah, kakaknya memilih yang banyak. Walaupun kecil-kecil. Nah, di dalamnya ada buah ceri. Tetapi kecil. Satu lagi. Ada buah ceri. Empat permen kapas. Berarti ada empat buah ceri yang kecil. Nah, sekarang adeknya satu. Tetapi buah cerinya besar. Coba kalian perhatikan. Ini salon atau jaga? Karena ada golok. Nah, kenapa ini potong rambut pakai golok? Apakah akan bagus hasilnya? Coba kita lihat hasilnya. Wah.